Intro Pemirsa Jambi TV, tentunya kembali lagi di program lebih dekat Masih bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Edi Purwanto Baik, Pak Edi Purwanto, tentunya kita masih membahas mengenai penyebaran virus Corona Khususnya yang saat ini tengah terjadi di Provinsi Jambi Nah, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara pemerintah Provinsi Jambi Khususnya untuk menekan angka positif penyebaran virus Corona ada di Provinsi Jambi Nah, saat ini Pak, untuk peralatan-peralatan medis sendiri, tenaga medis, dan fasilitas isolasi Yang tersebar saat ini di Provinsi Jambi, apakah sudah cukup mempadai? Ya, memang kalau bicara peralatan medis, kita memang selalu berbenah terus Sementara memang sudah cukup, tapi memang kalau ada tambahan-tambahan pasien, itu nanti yang kita akan antisipasi Maka anggaran itu, kemarin untuk rumah sakit kita sudah anggarkan 7 miliar Kemudian ditambah, dinas kesehatan 2,5 miliar Nah, sekarang kita tambah lagi 13-14 miliar untuk penanganan itu Bagaimana menyiapkan ruang isolasi dan lain sebagainya, lain sebagainya Nah, itu menurut saya keharusan bagi kita, APD-APD semuanya harus kita siapkan dengan sedemikian rupa, dengan sebaik mungkin Nah, kemudian, Alhamdulillah untuk menekan penyebaran itu, semua orang bekerja Hari ini, misalnya Pak Kapolda sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Kemudian Pak Danrem, Wakil Ketua Gugus Tugas, Pak Sekedana Sekarang nomor nukulatur terbaru, Ketua DVRD juga otomatis kemarin pengarah Sekarang sudah masuk ke dalam struktur sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Termasuk Pak Kejati juga Wakil Ketua Gugus Tugas Nah, ini sudah bekerja, berkolaborasi sedemikian rupa Dan sekali lagi, untuk menyelesaikan proses COVID-19 tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri Terus terintegrasi, bagaimana pusat, bagaimana provisi, bagaimana juga kabupaten dan kota Nah, SOP-nya harus jelas, prosesnya harus jelas Semuanya yang, apa namanya, rule of the game-nya itu harus betul-betul ditaati dengan baik Sehingga memang penyebarannya tidak masif seperti itu Contoh tadi misalnya, kita pengecekan perbatasan luar biasa Kemudian di bandara juga kita luar biasa Bahkan kami kemarin minta, minta tolong betul Apa namanya, yang datanya harus akurat Yang datang itu siapa, KTP-nya ditinggal, difotokopi Nanti kita diawasi tulis seperti itu Nah, ini yang kita lakukan Kemudian, kita juga sudah berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten Kota Senderilah sudah luar biasa kampanye mereka Bupati, wali kota juga sudah luar biasa ke kampanyenya Dan bahkan kota Jambi misalnya sudah membelakukan jam malam Jam 9 malam sudah tutup semua tempat makan-memakan Apa itu, yang apa itu, pecelili atau apa Itu tutup, tapi memang kita kemarin sudah diskusi Dengan Pak Kapolda, nanti kita akan diskusi dengan Pak Wali Kota Bagaimana kalau solusinya, pecelili tetap buka Tetapi, kursi-kursinya tidak ada lagi Jadi orang datang ke situ hanya membeli, habis itu pulang Hanya melayani untuk membeli untuk dibawa ke rumah Kenapa, kadang-kadang kan kita masih ada juga Yang, apa namanya, kerjanya malam Saya mohon maaf Petugas keamanan, petugas kesehatan Kan itu juga stay terus Kalau ini, kalau tutup semua, kan nanti susah juga Untuk suplai gizi dia Sementara dia harus perima Harus perima, kondisi tubuh kita juga harus sangat kuat Makanya beberapa kampanye itu harus kita lakukan Budaya hidup bersih, cuci tangan sering-sering Menjaga jarak Kemudian olahraga yang cukup Pagi-pagi, jam-jam 10 itu kan bagus itu Daya imun kita juga bagus Nah, budaya sepertinya harus kita galakkan terus Kalau malam-malam kok bisa ya Tidurnya jangan terlalu malam, jangan bergadang terus Sehingga bangunnya tertib, habis solat subuh bisa olahraga Kadang-kadang kan, kita ini kan banyak juga kan Adik-adik kita yang terhormat itu kan Malam gadang, kemudian siangnya Tidurnya subuh, sampai siang baru bangun Sehingga kan imunnya rusak sendiri Nah, itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi Karena virus corona itu sangat mudah Masuk ketika imun kita lemah Kalau imun kita lemah, kita bersentuhan saja Berketemu, ngobrol, macam-macam itu juga bisa Menjangkit kepada kita Menjadikan kita juga bisa terkena virus corona itu sendiri Seperti itu Jadi memang harus sama-sama sadar lah tentunya apa ya Untuk menjaga kebersihan Tentunya juga menjaga kesehatan Kalau bisa sama-sama semuanya Turut peduli dengan diri masing-masing terlebih dahulu Tentunya kita bisa sama-sama Saya tambahin tadi Bahkan kami juga kemarin DPRD Provinsi sudah turun ke bawah Kami cek semua ke siapa rumah sakit Rujukan itu Jadi semua anggota DPRD turun ke sana Sambil memberikan bantuan Apa itu berupa Apa itu vitamin Minuman sebagainya kepada tugas medis Setelah kita cek bagaimana ruang isolasinya Bagaimana siapa dokternya, dokter parunya Bagaimana sistem koordinasinya Kalau misalnya dari rumah sakit Yang bukan rujukan Kerujukan seperti apa gitu kan Harus kita lakukan Termasuk juga Ada juga Beberapa rumah sakit Yang diinformasikan Takut menerima Apa itu pasien yang Corona Seperti itu Nah hal seperti ini harus kita kampanyekan Mengapa harus takut Yang penting sepanjang SOP-nya juga Benar dan jelas Termasuk juga Kita juga mengkampanyakan Terkait misalnya Kalau Kalau seandainya Ada yang meninggal Jangan sampai kayak di Jawa Tengah Perawat meninggal Kemudian sama Warganya RT-nya Menolak untuk dimakam-makam disitu Nah ini harus kita berikan Pemahaman Jangan sampai kita Physical distancing Social distancing Empati kita juga gak ada Meninggal pun tidak Padahal dia sudah Menjadi pahlawan Menyelamatkan nyawa orang Nah Nanti mereka ya jadi Tersangka juga Dengan polisi Nah Ini harus jelas gitu loh Jadi memang Masyarakat kita harus tertip Penegakan hukum Juga harus dilakukan Dengan sebaik mungkin Sehingga ada kesadaran kolektif Bangsa Anak bangsa Masyarakat Bahwa Ini harus kita lawan bersama Harus kita perangi bersama Tersistematis Harus ada kesadaran kita bersama Sehingga insya Allah Virus corona itu bisa Bisa kita tangkis Sejar bersama-sama Intinya cuma tertip Yang harus kita Apa namanya Berlakukan Terlalu kita juga Mbak juga harus tertip juga Semuanya tertip itu Harus mengikuti Apa Arahan dari pemerintah Mulai instruksi-instruksi Yang tentunya Sudah digalakkan Oleh pemerintah Itu harus benar-benar Kita turuti Karena kegunaannya Juga untuk kita Dan orang-orang kita Saya ingin Keluarga kita Benar sekali Nah tadi kan Bapak sudah Menjelaskan juga Bahwa beberapa Upaya-upaya Pemerintah Untuk menekat Angka COVID-19 Di Provinsi Jambi Mulai tadi Dari Akses Menuju Provinsi Jambi Juga sudah diperketat Mulai ada Tujuh pintu masuk Di Provinsi Jambi Juga sudah diperketat Dan juga Baik pasien ODP PDP Semuanya juga sudah Ada ruang isolasi Khusus Apa lagi nih Pak Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Menekan Angka COVID-19 Untuk menyebar Di Provinsi Jambi Sekarang Kita harus Mengkampanyekan masif Yang kita lakukan Misalnya Ada pasien Yang positif COVID-19 ini Ini teman-teman Menyusuri Dia Selama Berapa Belas hari yang lalu Ketemu dengan siapa Kemudian Sosialisasi dengan siapa Kemana saja Ini harus Kita rekam jejaknya Kita cek Sehingga Orang-orang yang potensi Kena Ini segera kita Apa namanya Menyuruh Kita suruh untuk Isolasi diri dulu Yaudah Jangan kemana-mana 14 hari ya tertib ya Kamu di rumah Hal seperti itu Isolasi mandiri Harus kita Berlakukan gitu kan Kemudian juga Menurut saya Yang apa namanya Juga penting Untuk kita Cermati bersama Tadi Kita harus Mulai Jemput bola Jemput bola Pemerintah juga Jemput bola Masyarakat juga Jemput bola Yang tidak perlu Mohon maaf Kalau memang Memungkinkan Kita minta Kepada Bupati Wali kota Membeli Namanya Arat untuk Ukur suhu itu Jadi memang Misalnya di suatu RT Kita cek Oh ini kita Mapping Bapak ini punya Rewayat sakit ABC Ini rentan Ini harus dijaga Kalau sudah ada Gejala-gejala Segera kita dorong Kita cepat tindakan Kalau memang ada Gejala-gejala Misalnya Flu Kemudian Apa namanya Sakit tenggorokan Pusing Kemudian Apa namanya Suhu tubuhnya Ini harusnya Sudah mulai ini Mulai tertib Kampanye besar-besarnya Kita lakukan Sosialisasi besar-besarnya Kita lakukan Sehingga orang semuanya Sadar Beberapa tempat Kadang-kadang Belum sadar Misalnya Mohon maaf Dengan sekal hormat Ada pembatasan Misalnya Kita sholat di masjid Seperti itu Sholat-sholat di masjid Boleh Tapi memang Harus memperhatikan Social distancing-nya Physical distancing-nya Berarti jaraknya Harus satu meter Kemudian Apa namanya Masuknya harus pakai Hand sanitizer Kemudian Disinfektan Juga kita lakukan Ada pemahaman Rupa Namanya Sholat itu kan Kalau mau sah Kan harus Mepet Saya bilang kepada Teman-teman Saf yang lurus Dan rapat Itu Menyempurnakan Sholat Bukan berarti Kalau kita Enggak rapat Enggak sah Tidak Dalam situasi Seperti ini Boleh Ini Makosid sariyahnya Terus jelas Kita harus menjaga Jiwa kita Anjurannya Seperti itu Jangankan kita Ahli-ahli Al-Quran aja Dari Mesir Dari Saudi Arabia Juga mengkambanyikan Sama Sementara Memang kita Di rumah saja Jauh lebih bagus Seperti itu Nah keser-keseran itu Harus kita lakukan Jangan kita merasa Ini ada proxy war Wah ini Perang ini Nanti Corona ini Hanya virus Akal-akalan Ini buatan Negara A Negara B Nah ini Akhirnya kan Menjadikan kita Abai Nah ketika kita Abai dengan Rule yang kita Bentuk Ya sudah Akhirnya penyebarannya Cepat Masa kita Pengen seperti Itali Masa kita Pengen seperti Amerika Serikat Masa kita Pengen dengan Sepanyol Kan tidak Alhamdulillah Indonesia ini Dikasih rahmat Suh Apa itu Ini bagus Apa namanya Panasnya Bagus Musimnya juga Bagus Tetapi Jangan salah Kadang-kadang Di desa itu Juga Harus kita Kampanyekan Masih tadi loh Masih begini Masih Gak awam Masih Dibilang Aduh Sombong ya Gitu loh Nah ini harus kita lakukan Sama-sama Nah yang kita takut Nah ini Misalnya ada adik kita Atau anak kita Atau orang tua kita Pulang dari Jakarta Atau pulang dari Wilayah yang memang Wabahnya besar Gitu loh Nah budaya di desa itu Kok namanya pulangnya Suhan Suhan ke rumah si A Suhan ke rumah si B Suhan ke rumah si C Gitu loh Dan kalau Alhamdulillah Anak ini sehat Ini anaknya bagus Atau orang ini bagus Gak masalah Tapi ketika orang ini Kenal Terus Kan bahaya Ketemu dengan A Ketemu B Menjebar si A Bisa menjebar gitu loh Nah ini harus kita Harus menjadikan Mengkampanyekan Di RT juga harus kasih tau Kalau ada warga yang baru datang Isolasi dirimu dulu 14 hari kau jangan kemana-mana Ini harus tegas gitu loh Sehingga nanti Ini menjadi Apa namanya Sudah menjadi budaya bersama Wacana bersama Keinginan bersama Insya Allah Covid tidak akan bisa Menjebar kemana-mana Harus tertip Harus tertip Harus tertip Tentunya terutama Terhadap diri sendiri Terlebih dahulu Untuk mengikuti Instruksi-instruksi Ya misalnya Minta maaf tadi Misalnya Masjid Masjid kan bisa sosialisasi Pakai mic masjid Itu kan boleh Mohon maaf Kalau dari dulu kan Kita budaya Ada orang meninggalkan Kita umumkan ke masjid Mengapa tidak Penguruh masjidnya Punya inisiatif Yang dua hari sekali Kita umumkan Budaya hidup bersih Begini-begini Hibuan pemerintah Begini-begini Kita akan melakukan Begini-begini Seperti Sehingga memang Semuanya Punya semangat yang sama Ayo kita lawan ini Memutus Memutus Ramata-rata Penyebaran virus Corona Seperti Benar sekali Pemirsa Jambi TV Tentunya kita masih akan Berbincang banyak Dengan Ketua DAPD Provinsi Jambi Bapak Edi Purwanto Tentunya Usai jeda berikut ini